Intro 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 Oke Yang pertama kami sampaikan bahwa Hari ini kita sudah melakukan konsultasi Lalu pihak polisian Jadi ada beberapa bukti yang memang harus kita lengkapi Dan juga beberapa saksi yang juga kita akan Coba komunikasikan lebih dahulu untuk memperkuat konstruksi hukumnya Tadi juga sudah disampaikan sendiri ke Kamuji bahwa 1-2 hari ini kita melengkapi bukti-bukti kontrak dan juga Ada beberapa brand yang harus kita pertanyakan Agar lebih mempergunah untuk mencari konstruksi hukumnya Kita akan kembali lagi setelah bukti itu telah terkumpul semua Insya Allah lusa Jadi memang dari pagi kita sudah janjian di tanggal 7 pagi Karena kalau hari ini kita ngumpulin mungkin gak buru waktunya Selain kami juga akan malam ini ada kerjaan yang mungkin gak bisa ditinggalkan Sudah ditunggu tapi nanti ada masalah di kontraknya Jadi kita sepakat untuk melengkapi bukti 2 hari ini ke depan Kita tanggal 7 pagi insya Allah akan membuat laboran secara resmi Bukti-bukti apa aja yang kurang atau seperti apa? Ya lebih kepada bukti tertulis mungkin kontrak dan juga beberapa ada surat yang harus kita lengkapi Kalau terkait nominal sendiri kerugiannya berapa? Nominalnya sampai sekarang kita juga masih hitung secara lengkap Tapi yang pasti nilainya tidak jauh daripada yang kemarin sudah pernah kita sampaikan Makanya 2 hari ini ke depan kita akan lebih lagi memperkajam beberapa kerugian yang memang pokoknya Dan memang itu sudah dinyatakan bahwa itu memang belum masuk sama sekali ke layang kami Dan memang dikenakan dengan tidak dari izin dari layang kami Bukti-bukti ini sendiri, kita lakukan perempuan di Slipet atau ada beberapa kali terangkaian sehingga akhirnya? Ya macam-macam ya Kai Ada beberapa waktu, gak langsung sehari itu Tapi yang pasti sampai sekarang saya juga belum bisa memberikan siapa orangnya Karena ini sifatnya juga laporan juga belum resmi Dan nanti pun biar nanti pihak kepolisinya menyampaikan siapa yang kita laporkan Bang, kronologisnya seperti apa sih bang buat mempertegang sini? Seperti apa kebaiknya yang melaporkan? Ya kronologisnya karena kita sudah memberikan... Tidak apa namanya? 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 Jadi kita udah berusaha untuk... Tidak apa namanya? Permusuhan dengan pihak manapun Jadi kita tuh putihkan baik aja Pada waktu itu kita sekitar bulan Juli ya Sama awal Agustus Kita udah berusaha untuk memberitahu ke dia Bahwa ada kewajiban yang harus diselesaikan Tapi tidak ditanggapi Terus kita somasi di bulan Agustus awal Tapi tetep juga gak di... Gak di respon sama sekali Jadi tidak ada ikat baiknya Dan sebetulnya juga selepas bulan Agustus ini Mau masuk bulan September ini Kita masih ngasih waktu untuk... Pihak yang apa namanya Nanti kita akan laporkan Tapi memang pada prinsipnya tidak ada ikat baik Makanya hari ini kita konsultasikan permasalahan ini Dan dalam waktu sehari dua hari kita kumpulkan bukti Dan kita akan laporkan secara resmi Itu aja sih Bang Mas Itu uang-uang pembayaran Puji Iklan terus Kontrak-kontrak Atau seperti apa Mas Atau endorse Atau apa Banyak Kata apa aja Kak? Mulai dari iklan Endorse Shooting Semua hal sih Mas Semua kegiatan-kegiatannya Yang ada di Instagram Youtube Talk Semuanya Maksudnya uangnya gak dikasih atau gimana Kak Puji Dimarkap atau gimana Atau Puji hanya dikasih sebagian Terus diambil Mereka semua Atau gimana Ada beberapa yang gak masuk Full Gak masuk Banyak yang gak masuk full sih Berapa kali mungkin Kak yang banyak yang gak masuk Banyak banget Sadarnya kalau misalnya itu gak masuk Waktu itu gimana Kak Puji? Gini 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 Surah aku pertegas Karena ini tersangkut nanti Akan kita lampirkan dalam laporan Rasanya tidak Bisa kita sampaikan untuk kronologis Tapi yang pasti Memang klien kami Rugiannya lumayan Banyak Jadi kalau kita ceritakan kronologisnya Nanti gak akan selesai Jadi kami pastikan Insya Allah lusa kita akan kembali kesini Untuk membuat laporan secara resmi Lebih dari tiga yang bang kemudiannya bang Oh Masih dihitung Masih dihitung Masih dihitung Kalau tadi ada komunikasi sama Terduga juga bang? Gak Sebenernya ada pelaku sendiri gimana bang Udah diketahui atau tidak? Belum Kayaknya sih Ada di Jakarta Puji selama ini apa? Pembelaan pelaku sendiri apa mungkin? Mengambil uang Puji Apakah Apa bayaran dia atau apa mungkin? Gajinya beti itu mas Gak tau ya Mungkin untuk kuasa pribadi Gak tau ya Motifnya apa Tapi sadar waktu itu uangnya gak masuk tuh Waktu gimana pak? Sadar uangnya gak masuk waktu itu Kalau rekening kaput Sudah ngerasa aneh aja kok Brand-brandnya kok gak layar ya Tiga bulan, empat bulan Terus setiap ditanyain Padahal jelasannya gitu loh Dan setiap aku minta kontak brandnya Misalnya minta CP-nya gitu Contact person-nya Gak dikasih-kasih Kayak tiba-tiba ilang Tiba-tiba chat aku gak dibalas Susah deh komunikasinya Susah banget Akhirnya mengutuskan diberhentiin Waktu sama Pak Puji Atau cari tau sendiri dulu sih Pas cari tau sendiri Terus mulai kecium Inisialnya ada beberapa? Berarti ada lebih dari satu orang bang Nanti kita liat ya Berarti ini mantan manajer bukan bang Masih dalam lidik ya Kita belum bikin LP Nanti Uji tapi dari semua progen ini Maksudnya hubungan kamu dengan brand-brand ini Sempat rusak gak sih gara-gara Sempat rusak dong mas Karena posisinya kan aku gak tau apa-apa Denger gak tau apa-apa Brand-brandnya pun jadi ngeliat aku Agak kesal dong kesana Kayak sombong banget Karena contohnya nih Aku harus upload tanggal 1 Sama Oknum ini tanggal 10 Sementara aku pun gak tau apa-apa gitu loh Jadi Nama aku jelek Uang hasil kerja ku juga gak tau kemana Jadi Sampai salah paham Tapi Akhirnya aku Nge-jabri brand-brandnya Akhirnya dapet kontaknya kan Selesai kerja Akhirnya Aku jabri satu-satu Aku pinta maaf sih Walaupun aku posisinya Gak tau apa-apa Dan dari jabrian brand-brand ini Baru akhirnya kamu tau ada masalah Akhirnya aku klarifikasi Kalo aku belum udah gak tau apa-apa Bahkan aku kan punya bukti chat juga Kalo aku sering minta Contact person brand-nya Gak dikasih-kasih Jadi Gak gitu sih Cukup Ya Oke Jadi besok Lusa Kemis Sekitar jam berapa? Ya mungkin sekitar jam Sekitar jam 9 jam 10 ya Oke ya Oke Kau punya kode manager baru Manager baru Alhamdulillah Lebih selektif gak sih Sekarang punya manager Lebih selektif gak? Lebih enak sih kerjanya Karena aku tau besoknya mau kerja apa Jadwalnya tersusun rapi Kalo di chapel saya cepet Beda banget lah Tadi sempat menyebutkan trauma 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 kenapa? Hah? Capek kah kita kerja Gak tau hasilnya kemana Hubungin siapa susah Gak tau besok tiba-tiba Dandakan dikasih kerjaan Segabar-gabar Kadang tuh kalo misalnya mau tidurin itu capek Karena besoknya tiba-tiba kerjaan Dikasih 5 Berarti bener-bener diporsir sama dia itu? Menerima kerjaan asal-salam gitu ya Dulu ya Maksudnya Gak ngertiin kondisi aku juga Tapi hasilnya juga gak tau kemana Sempet stres gak sih kan? Misalnya uangnya hilang gitu aja gitu Gak capek-capek Stres dong Capek dong Tapi sama yang sebelumnya itu Kamu kenal dekat gak sih? Atau? Kenal Kenal-kenal aja sih Gak kenal Oh bukan dari circle kamu tadinya ya? Mungkin dari teman Kamu ajak jadi banyak-banyak Ada dikenal Yuk udah Udah lem banget Buah Uji update dong Dicara-dicara Buah